Midfit Haircut Tutorial Cara potong rambut pakai mesin paling gampang Untuk pemula Bersama Cak Nur Barber Tukang pangkas rambut kampung di Malang, Jawa Timur Dengan langkah memotong rambut yang sangat mudah dipiru Dengan video yang sangat jelas Insya Allah Pemula yang belajar disini Pasti cepat bisa Berkah sholawat Yang kita dengar bersama-sama Bismillahirrahmanirrahim Kita mulai dari samping sebelah kanan terlebih dahulu Kita niatkan mengikuti sunnahnya Rasulullah Sunnah Allah Kita memakai alas clipper nomor 2 Tuas klus Tuas maju teman-teman Tempelkan semua bidang dari Sepatu clipper kita Untuk menggosok area rambut samping dan belakang Kita potong sampai atas Karena pelanggan Seneng model Tinggi tipisnya ya teman-teman ya Ini sebelum Kita potong Kita tanyakan Ini Sampingnya kita buat 0 apa 1 pak Kita tanyakan Beliau minta 0 0 saja bawahnya Nah kita buat potongan Seperti ini teman-teman Alhamdulillah Semakin banyak Sahabat channel barber Di seluruh Indonesia Dan ada juga yang di luar negeri ya teman-teman ya Yang minta dikirimi Paket lengkap Para cukur Untuk memulai usaha Pangkas rambut Katanya Belajarnya dari channel ini Tanpa melalui kursus ya Jadi Perlu saya sampaikan ini Biar sahabat semuanya tahu Biar tidak berkecil hati ya Walaupun Anda Belajar Dari youtube Insya Allah Bisa teman-teman Dan buktinya Sudah sangat banyak sekali Sahabat channel barber Yang belajarnya dari sini Sekarang sudah Memulai Buka usaha Pangkas rambut Banyak di seluruh daerah-daerah Di Indonesia Banyak ya teman-teman ya Kok saya tahu Ya tahu karena Beli alat potongnya Di tempat saya Makanya saya tahu Teman-teman ya Jadi Semoga semuanya Yang ada keniatan Untuk membuka usaha Pangkas rambut Jumlahkan oleh Allah Sehingga Sekira Bisa Memulai usaha Pangkas rambut Dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala Nol clipper Untuk Memulai Membuat gradasi Teman-teman ya Kita lanjutkan Pakai alas clipper Nomor 1 Tuasnya Close and open Teman-teman Perhatikan Kemiringan Clipper saya Teman-teman ya Saya pegang clippernya Kayak gitu Ini ujung alas clipper Nempel Jadi Pas posisi Di paling atas Itu Saya Nggak ngakkan Clipper saya Teman-teman ya Ini kiri nempel Kanan Tidak nempel Kita gunakan Pocok sebelah kiri Dari Sepatu clipper kita Untuk menggosok Nah Seperti ini Gampang teman-teman ya Mudah sekali Nah Jadi kita Dari bawahnya garis Itu Ujung alas clipper Nempel Nah Pas Di atas Itu Saya Angkat Ujung alas clipper Teman-teman Alas clipper Teman-teman Nah Jadi langsung Ketika pakai Satu open Garisnya Langsung hilang Teman-teman ya Nah Itulah Mungkin itu Kunci dari Kenapa Saya Kalau buat Gradasi Itu cepat Teman-teman Jadi Saya Nggak Membuat Garis ya Saya Usahakan Setiap Gosok Itu Tidak Membuat Garis Kita Tutup Lagi Tuasnya Nah Seperti Tadi Saya Sampaikan Tempelkan Ujung Sepatu Clipper Kita Tapi Pas Bagian Atas Itu Kita Angkat Ujung Sepatu Clipper Kita Teman-teman Ini Tuas Buka Posisi Clipper Kita Nggak Nggak Teman-teman Ujung Alas Clipper Nggak Nempel Di Tulis Pelanggan Kita Nah Seperti Ini Pokoknya Pas Dari Bawah Itu Nempel Langsung Ke Atas Itu Kita Seperti Mencongkel Gitu Teman-teman Nah Ini Pocokan Dari Sepatu Clipper Yang Saya Gunakan Simple Dan Sangat Mudah Sekali Teman-teman Kalau Teman-teman Pakai Teknik Seperti Yang Saya Lakukan Semoga Semuanya Yang Baru Memulai Belajar Diberikan Kemudahan Diberikan Kefahaman Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Difahamkan Oleh Allah Sehingga Cepat Bisa Motong Kita Buka Tawasnya Nah Perhatikan Pas Di Garis Itu Ujung Sepadu Clipper Kita Nempel Di kulit Teman-teman Pas Di Garis Di Atas Garis Langsung Kita Angkat Ujung Sepadu Clipper Kita Jadi Poinnya Disitu Rahasia Cak Nor Barber Cepat Membuat Fit Itu Ya Seperti Itu Teman-teman Sudah Saya Ceritakan Ya Kita Lanjutkan 0 Open And Half Kita Menghilangkan Garis 0 Yang Ada Di Bawah 0 Open Itu Kita Gosok Sampai Sekitar Setengah Jari Di Atas Garis Teman-teman Kita Tutup Setengah Atau Half Artinya Bisa Setengah Atau Setengah Kurang Sedikit Menyesuaikan Kebutuhan Kita Kalau Saya Biasanya Tidak Pas Tengah Tengah Tapi Tengah Kurang Sedikit Biasanya Seperti Itu Untuk Sahabatku Dimanapun Anda Berada Yang Butuh Alat Alat Motong Rambut Bisa Jet WA Nomor Di Atas Teman-teman Apabila Anda Mau Beli Di Tempat Saya Cukup Jet WA Tidak Usah Telepon Agar Waktu Saya Dan Waktu Anda Efektif Teman-teman Khusus Bagi Sahabat Cak Nur Barber Yang Mau Berkunjung Ke Rumah Saya Saya Sampaikan Lagi Silahkan WA Dulu Teman-teman Kalau Sebelum Berangkat Ya Jangan Sudah Di rumah Saya Baru WA Khawatirnya Apa Kalau Saya Pas Keluar Kan Kasian Ya Kasian Teman-teman Ketemu Ketemu Memang Saya Seringnya Itu Di rumah Terus Teman-teman Rumah Terus Tapi Ya Kadang Namanya Manusia Ya Kadang Ada Perlu Pas Keluar Kalau Anda Tidak Hubungi Dulu Atau Tidak Bilang WA Di WA Dulu Dan Nanti Khawatirnya Pas Saya Tidak Di Rumah Sampai Yang Sudah Ada Di Tempat Saya Ya Itu Ya Setelah Tolong WA Dulu Kalau Yang Mau Langsung Beli Alat Langsung Kerumah Saya Biar Bisa Saya Tunggu Teman-teman Ya Jangan Seperti Kemarin Sudah Jauh Jauh Bilang Cak Saya Sudah Di Rumah Sampai An Lah Ini Kan Kasian Ya WA Bukan Mau Berangkat Tapi Sudah Ada Di Rumah Saya Bilang Cak Saya Sudah Di Rumah Sampai An Ini Induh Nah Sedangkan Saya Pas Ada Di Luar Kan Kasian Ya Jadi Tidak Bisa Ketemu Dengan Saya Makanya Kalau Mau Ketempat Saya WA Dulu Teman-teman Ya Seperti Itu Terima Kasih Untuk Sahabat Semuanya Sahabat Canur Barber Yang Sudah Berbagi Rizki Kepada Saya Yaitu Melalui Pembelian Alat-alat Potong Lambut Semoga Semuanya Diberikan Rizki Yang Banyak Halal Dan Barakah Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Kita Hari ini Berada Di Bulan Maulid Teman-teman Ya Bulan Kelahirannya Baginda Nabi Berser 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 Sallallahu 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 Pakai 0,5 Tuas Close Untuk Memblending Memblending Itu Kita Cari Tempat-tempat Yang Kurang Blur Atau Yang Masih Terlihat Garis Kita Pakai 0,5 Ini Atau Setengah Alas Clipper Setengah Atau 0,5 Itu Sama Teman-teman Kalau Tulisannya Di Sepatu Clipper Itu Mesti Tulisannya Satu Per Dua Atau Setengah Teman-teman Kalau Teman-teman Nyari Alas Clipper Yang Tulisannya 0,5 Yang Tidak Ada Tidak Ada Tulisannya Itu Setengah Atau Satu Per Dua Itu Ukuran Setengah Atau 0,5 Itu Nah Ini Kita Hanya Memainkan Pojokan Dari Sepatu Clipper Kita Teman-teman Intinya Pokoknya Semakin Keatas Kita Gosok Semakin Danak Clipper Kita Atau Semakin Kita Angkat Ujung Sepatu Clipper Kita Seperti Itu Teman-teman Ini Gampang Sekali Ya Teman-teman Ya Di Ngefate Atau Membuat Gradasi Kalau Kita Ada Alas Clipper Nomor 5 Itu Lebih Mudah Daripada Tidak Pakai Alas Clipper Nomor 0,5 Teman-teman Ya Walaupun Tidak Pakai 0,5 Atau Setengah Ya Bisa Bisa Saja Teman-teman Ya Kita Tinggal Ngatur Cara Kita Memainkan Clipper Saja Nah Tapi Kalau Alat Lengkap Itu Lebih Membantu Teman-teman Ini Yang Saya Pakai Wall Super Tapper Ori Teman-teman Andalan Saya Ini Jadi Saya Pakai Wall Super Tapper Yang Kabel Dan Saya Pakai Gime Juga Untuk Mesin Potong Saya Teman-teman Nah Seperti Ini Jadi Super Tapper Yang Saya Pakai Itu Ada Dua Yang Satu Sudah Umur 5 Tahun Setengah Ya Yang Saya Mulai Awal Buka Pangkas Dan Ada Satu Lagi Super Tapper Yang Umur Satu Tahunan Ya Nah Kalau Ada Yang Kurang Kurang Gosok Saja Seperti Ini Nah Jadi Ketika Sudah Terlihat Gradasinya Baik Sudah Ngeblur Kita Parting Rambut Pelanggan Kita Kita Basahi Dan Kita Sisir Agar Rambut Pelanggan Bisa Terurai Semuanya Teman-teman Bisa Terurai Dengan Baik Ini Kita Parting Saya Sebenarnya Ada Parting Ternyata Bukan Tidak Parting Sebenarnya Di awal Memang Tidak Parting Ternyata Akhirnya Di Parting Juga Gini Jadi Ini Disebut Parting Juga Bisa Ini Disebut Dengan Merapikan Rambut Pelanggan Juga Bisa Biar Rambutnya Tidak Ada Yang Ketinggalan Nanti Kalau Kita Overcome Kadang Kalau Tidak Disemprot Itu Ada Yang Ketinggalan Rambutnya Klipper Overcome Kita Pakai Mesin Klipper Nogar Tanpa Alas Kita Pakai Sisir Sebagai Penggaris Kita Untuk Memotong Rambut Bagian Pertemuan Antara Rambut Bawah Dengan Rambut Atas Ini Kita Potong Sehingga Akan Terlihat Nyambung Antara Rambut Bagian Bawah Dengan Rambut Bagian Atas Ini Bisa Kita Sebut Dengan Connecting Meng Konekkan Menyambungkan Antara Rambut Bawah Dengan Rambut Atas Pelanggan Kita Perhatikan Kemiringan Sisir Saya Teman 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 Jadi Cara Saya Kalau Overcome Di Rambut Yang Tergolong Pendek Ini Rambut Teman 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 Jadi Seperti Ini Caranya Ketika Ada Gradasi Yang Terlihat Masih Ada Garis Jika Bisa Kita Perbaiki Di Clipper Overcome Ini Teman 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 Ini Jadi Di Atas Itu Gradasi Baru Bukan Yang Kita Gosok Tadi Dengan Clipper Seperti Itu Jadi Yang Nah Kayak Gini Bukan Yang Tadi Sudah Kita Gosok Dengan Memakai Sepatu Clipper Memangnya Itu Beda Lagi Jadi Setelah Kita Memotong Rambut Atas Itu Kalau Rambut Customer Itu Pendek Ini Akan Membuat Membentuk Sebuah Gradasi Yang Baru Lagi Maka Kita Sisir Kita Tipis Yaitu Teman Teman Kalau Sisir Kita Tebal Kurang Menjangkau Kalau Kita Untuk Membuat Gradasi Simple Gampang Dan Mudah Ditiru Ya Teman Teman Ya Kalau Ada Yang Kurang Faham Yang Mau Bertanya Silahkan Ditanyakan Di Bawah Di Kolom Komentar Bukan Di WA Untuk Bertanya Bukan Di WA Jadi WA Itu Nomor Khususus Untuk Bagi Anda Yang Mau Beli Alat Alat Potong Rambut Di Tempat Saya Yang Tidak Mau Beli Ke Saya Yang Tidak Usah WA Teman Teman Seperti Sahabat Sahabat Semuanya Yang Sudah Buka Usaha Pangkas Rambut Kita Menanyakan Dipotong Segini Mas Yowes Katanya Maka Kita Potong Setelah Disetujui Pelanggan Pelanggan Kita Hampir Separuh Atau Sekitar 40% Dari Panjangnya Pelanggan Kita Kali Ini Kita Potong Beliau Seneng Pendek Katanya Terus Sampai Ke Belakang Kita Potong Kemudian Balik Non Kita Sisir Lagi Ini Kemudian Sebelah Kiri Kita Potong Mengikuti Sebelah Tengah Yang Barusan Kita Potong Nah Seperti Ini Sahabat Semuanya Mungkin Saya Bisa Dibantu Untuk Saya Pengen Tahu Saja Benarnya Teman Teman Yang Sudah Mulai Berani Praktek Setelah Belajar Dari Channel Ini Itu Setelah Nonton Video Video Di Channel Ini Berapa Lama Teman Teman Tidak Tolong Saya Pengen Tahu Berapa Hari Atau Mungkin Berapa Minggu Atau Berapa Bulan Nonton Channel Cak Nor Barber Kemudian Sudah Berani Mulai Praktek Tidak Tolong Dibantu Sampaikan Di kolom Komentar Teman Teman Kemudian Siapa Yang Belajar Dari Channel Ini Kemudian Sudah Buka Usaha Pangkas Rambut Itu Berapa Lama Maksudnya Yang Saya Tanyakan Itu Berapa Lama Belajar Dari Channel Channel Barber Kemudian Sekarang Sudah Buka Usaha Pangkas Rambut Tidak Tolong Kalau Masih Nonton Ya Teman Ya Mungkin Yang Sudah Buka Usaha Pangkas Rambut Karena Sudah Bisa Mungkin Sudah Nonton Lagi Channel Ini Ya Saya Nggak Tahu Juga Ya Teman Ya Kalau Ada Yang Masih Nonton Mungkin Bisa Dibantu Komentar Di Bawah Biar Bisa Sebagai Semangat Untuk Teman Teman Yang Lain Yang Baru Mulai Belajar Teman Teman Setelah Kita Potong Kita Sisir Rambut Pulangan Kita Kita Rapikan Sesuai Dengan Kebiasaan Customer Kita Nisir Rambut Nah Seperti Ini Kita Sambil Ngecek Bok-bokan Ada Yang Kurang Rapi Ada Yang Silih Genci Panjang Kita Lihat Kita Cek Sambil Kita Cek Sambil Kita Susir Sambil Kita Semprot Dengan Sedikit Air Teman Kalau Sudah Pas Maka Kita Tipiskan Dengan Gunting Penipris Ya Ini Karena Ini Pemerintahan Customer Aslinya Gunting Penipis Itu Fungsinya Hanya Ini Teman Yang Tadi Kita Overcome Kita Potong Dengan Gunting Penipis Tukan Langsung Lebih Rapikan Ya Teman Teman Ya Fungsinya Seperti Itu Kecuali Rambut Jigrak Rambut Yang Kaku Rambut Jigrak Di Area Ini Jangan Ditipiskan Teman Teman Ya Di Area Yang Sekarang Saya Gontong Saya Gunting Ini Ya Ini Karena Maka Saya Ngikut Keinginan Beliau Teman Teman Ya Keinginan Pelanggan Ya Sebenarnya Kalau Pendapat Saya Ini Yang Atas Gak Usah Ditipiskan Ini Sebenarnya Tapi Beliau Yang Atas Dipiskan Saja Gak Pake Gunting Sasak Katanya Umumnya Masyarakat Itu Tahunya Ini Gunting Sasak Lengar Anis Disasak Teman Teman Ya Kalau Di Gak Popowis Sak Karep Mau Disebut Gunting Sasak Silahkan Di Gunting Seset Bebas Sak Karep Hal Seperti Itu Liru Kak Juso Teman Teman Ya Bukan Hal Yang Bukan Bab Ibadah Yang Harus Benar Salat Udu Harus Benar Salah Belain Harus Benar Oh Ya Ini Saya Ada Keinginan Dalam Hati Teman Teman Ini Bagaimana Menurut Sahabat Channel Barber Yang Biasa Nonton Ya Saya Pengen Kita Saya Mengadakan Live Kemudian Disitu Kita Baca Surat Yasin Surat Wakiah Tahbar Ya Teman Mungkin Seminggu Sekali Hari Apa Malam Jumat Atau Malam Apa Misalnya Hari Kemis Malam Jumat Jam Sembilan Malam Misalnya Kita Live Bareng Bareng Baca Surat Yasin Kemudian Kita Bareng Bareng Berdoa Untuk Kita Doa Bersama Ada Angan Angan Seperti itu Kira-kira Teman Teman Bisa Mengikuti Atau Nggak Ya Nyoba Pendapatnya Saya Ada Angan Angan Seperti itu Kalau kita Mengadakan Yasinan Secara Live Youtube Kita Baca Yasin Bersama Sama Gitu Teman Teman Kemudian Kita Doa Bersama Sama Saya Doa Teman Teman Mengaminkan Biar Tambah Berkah Hidup Kita Pekerjaan Kita Biar Tambah Berkah Itu Kira-kira Teman Teman Setuju Atau Enggak Kira-kira Saya Pengen Menjajakin Kira-kira Ada Berapa Orang Yang Setuju Kalau kita Adakan Acara Yasinan Barang-barang Lewat Live Youtube Alhamdulillah Untuk Bagian Atas Pelanggan Sudah Merasa Cukup Kita Maka Kita Rapikan Pinggiran Rambut Customer Kita Dengan Menggunakan Trimmer Trimmer Untuk Area Di Luar Rambut Kepala Ini Area Rambut Kecil Atau Wulu Kalong Kita Potong Dengan Trimmer Seperti Ini Disanya Dipotong Slate Segitu Aja Digosok Area Bagian Bawah Area Outland Rambut Kelantan Yang Paling Luar Nah Seperti Ini Semoga 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 Yang Sudah Mulai Faham Belum Punya Alat Semoga Diberikan Rizki Oleh Allah Dimudahkan Oleh Allah Untuk Bisa Segera Beli Alat Untuk Memulai Praktek Mempraktekkan Ilmu Ilmu Yang Didapat Dari Channel Ini Semoga Semuanya Mendapatkan Ilmu Yang Manfaat Dan Berkah Berkah Syafat Rasulullah Sallallahu Malayu Assalam Kita Berbanyak Salawat Teman-teman Minimal Tiap Hari Seribu Salawat Ya Salallahu Alam Mohamad Salallahu Alam Mohamad Itu Seribu Kali Paling Sikit Tiap Hari Teman-teman Kalau Bisa Lebih Itu Yang Terhitung Kalau Yang Tidak Terhitung Kita Isi Terus Setiap Nafas Kita Dengan Salallahu Alam Mohamad Terima Kasih Atas Segala Perhatian Terima